Halo sahabat tutor kembali lagi ke channel saya channel yang membahas tentang beberapa aplikasi gambar salah satunya adalah arsiket pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video episode satu yang telah tayang di YouTube saya yang dilanjutkan pada segmen kali ini pada video kali ini Oh ya teman-teman jangan lupa subscribe like and comment ya langsung saja kita ke proyeknya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di aplikasi arsiket yaitu tombol-tombol shortcut dan jalan-jalan pintas lainnya yang memudahkan teman-teman dalam berkarya Oh ya teman-teman channel ini berproses jadi teman-teman ikutin videonya nanti saya akan buat playlistnya sampai beberapa episode kemudian teman-teman bakal akan mahir Oke langsung aja kita buka aplikasinya pelajaran dari video sebelumnya video kali ini saya buat enggak terlalu panjang maksimal paling sekitar 15-16 Oke kita mulai proyek-proyek baru aja the new project saya menggunakan arsiket 23 ya pakai template pakai profil lama Oke teman-teman kemarin setelah saya bahas tombol-tombolnya di sini saya akan mengulang kembali untuk cara pertamanya kita masuk ke working unit ke sentimeter square meter biarkan saja sih Oke kemudian pada kesempatan kali ini saya mencoba mengeluarkan nih salah satu bagian yang bagus dari arsiket bagian yang saktilah yaitu pada window toolbar kita buka window ya teman-teman kemudian kita pilih toolbar kita eh pelet kita pilih pelet kemudian kita nyalakan kontrol box nah kontrol box ini menurut saya salah satu item penting dalam proses membantu pekerjaan sekitar dimana di sini ada magic wand magic wand ini eh palu-palu sakti jadi dia mengikuti apa yang kita inginkan dalam artian bentuk-bentuk unik yang mungkin kalau kita tanpa magic wand ini bisa lama Oke selain magic wand ini apa fungsinya saya juga akan menjelaskan beberapa tombol-tombol shortcut yang memudahkan dalam kita menggambar Oke saya ambil contoh misalnya ini wall akan masuk di pembahasan berikutnya ya prihal wall ini akan masuk saya ambil contoh ini wall saya buat satu garis ini wall nanti Oke teman-teman ini adalah wall aku mau membuat bagaimana kita mencari untuk kita tombol atau shortcut nya biar kita cepat mengerjakan ini misalnya ini kita mau membuat sebuah ornamen atau membuat sebuah apa yang kita pengen mempercepat misalnya seperti itu jadi ini shortcut shortcut yang kita gunakan untuk memindahkan itu kontrol D itu untuk memindahkan nah kontrol D sekali lagi untuk memindahkan kalau di arcik auto cat M spasi gitu oke kemudian kalau kita ingin mengkopi kontrol shift D kita mengkopi kontrol kontrol shift D oke teman-teman kalau kita ingin memirror ini mungkin gak kelihatan kalau dimirror ya kalau kita ingin mirror atau membalikkan kontrol M kita ingin membalikkan kontrol M nah apabila kita ingin membalikkan dengan mengkopi cukup tambahkan shift kontrol shift M itu jadi dua kontrol shift M oke teman-teman untuk copy mengkopi kita lanjut lagi kemudian untuk memutar kontrol shift M untuk memutar copy kontrol shift E ya ke copy tuh nah jadi dua teman-teman oke teman-teman seperti itu teman-teman kemudian yang tidak kalah pentingnya itu juga kontrol 9 kontrol 9 itu untuk elevasi tapi bisa juga kita gunakan di maaf elevasi nih nih penjelasan disini elevate kita mau kontrol 9 itu biasa di tri ini disini nih penjelasannya cuma kadang teman-teman enggak yang baru sudah buka belum paham jadi melalui video ini kita jelaskan kemudian teman-teman seperti ini aku jelaskan ini hai oke hai 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 sampai disini kita coba untuk copy banyak copy banyak ini ini optionnya banyak teman-teman kontrol uh ah dari sejelaskan salah satu ya ini drag apabila cuma kita copy aja terus insert menini dia ada berapa buah ada berapa buah bagian yang kita copy kalau kita patternnya di garis biasanya di spread seperti ini spasinya kalian mau berapa kemudian ini distribusi-distribusi ini untuk mendistribusikan sama fungsinya tapi perbedaan ada perbedaannya kalau kita lihat 3d-nya misalnya nih kalau 10 kita copy 10 kita distribusikan 10 aja sampai berapa gitu kan Oke tuh kalau distribusi seperti itu mau berapa pun jaraknya bisa kalau seperti ini kita tentukan spasinya misalnya 15 meter 50-150 centi nih 150 centi ke bawahnya kalau kontrol U yang insert menini copy 10 dibia hampir mirip dengan distribusi tapi distribusi itu ada internet gambaran dia sampai ke titik ujung kalau ini copy 10 berdasarkan yang terdekat saya lebih sering menggunakan distribusi daripada insert kalau insert men kita copy 10 disini ini batasnya ini dari sini nih perbedaannya kalau distribusi dia garis akhir perbedaan ini mau berapa centi juga bisa kalian tinggal menekan aja berapa centi-berapa centinya misalnya 100 oh ini ini kembali kembali Hai ini aku aku 10 tuh kelihatan tuh berapa nih jaraknya 240 210 kalian tekan shift biar bisa tetap lurus atau bisa juga kalian tekan 150 Angel nya 0 itu artinya tidak ada bengkok-bengkok udah lurus udah tuh salingnya seperti itu kemudian asiket mempermudah juga dalam artian memperbanyak di elevate memperbanyak rotasi ini sama fungsinya tadi perbanyak rotasi satu-satu dulu memperbanyak rotasi ini misalnya rotasinya seperti ini insetmen and spread ini insetmen kayak tadi di di awal kalau ini yang di ujung kita kasih misalnya 10 spread juga ini berapa saya biasanya pakai ini nih kalau yang ini misalnya 15 terakhir Hai pusing-pusing lagi teman-teman siket bakal bantu tuh Hai Oke kita lihat coba tradingnya jadinya sepertinya ini yang sifatnya pakai derajat kalau sumpahnya kita memutar nah kita harus pakai rotet tukernya ini ada pilihannya rotet tukernya kita pakai spain Hai tuh ini seperti ini banyaklah yang bisa difungsikan untuk ini untuk mempercepat kalau ini dari segi rotasi misalnya kita distribusi ada 15-15 dinding kita mau putar berdasarkan tupet peti itu artinya putaran yang kita lakukan atau putaran kembarannya ini ada 15 bakal jadi 15 Hai teman-teman kurang lebih fungsinya sama tapi cara-caranya yang menggunakan berbeda Hai ke dari itu kontrol kemudian kita kontrol u lagi di elevate elevate ini artinya ketinggian teman-teman sama dengan tadi distribusi atau pindah tapi dia elevate misalnya saya contoh nih di spread ini spasi 150 lvese elevasi antara dinding satu dan dinding dua adalah 40 cm oke elevate dilakukan di 3d teman-teman maaf tadi masih Flex hmm di jang hai Hai kecengäng Hai king Hai tp Tuh, naik Tuh, kan Dia bakal naik LVS50 Distribusi Oke Tuh, oke Kemudian ada lagi Bagus nih, teman-teman Itu Matrix Oke, ada Matrix saja Vertical Deplacement Kita lihat ini Elevasinya Kita nyalakan Kita instrument Copy 15 Second inputnya Ke 150 Ke 100 saja Kita copy Ini untuk copy banyak nih Nah, gitu Oke Berapa kali berapa itunya Ya, seperti itulah Untuk kontrolnya Kemudian ada satu hal kecil Yang kadang sulit untuk dijelaskan Seperti ini, teman-teman Nah, kita mau memotong ini Cukup menekan kontrol Sampai kelihatan gunting Ada yang pakai ini Aduh, kapan selesainya Langsung aja Kontrol Langsung tekan kontrol ya, teman-teman Untuk memotong niting itu Kita pakai kontrol Oke Ini tambahan Hal kecil Tapi kadang Menyulitkan Dan bisa mempercepat Kalau kita tahu Kalau itu berfungsi Kemudian ini Saya coba main di spellline Spellline ini Gambar-gambar unik Misalnya Kita membuat kolam Atau apa Design Kita pilih wall Kita pilih Pilih Desain apapun Di sini Apabila kita menggunakan Magic hand ini Ini magic hand Misalnya Kita tinggal Palu-palu aja Teman Tuh Langsung Tuh Dari 3 dimensi Itu Kegunaan Magic Magic Wand Magic wand Itu untuk itu Misalnya Dari Ini kan Kita pakai dinding Kalau kita pakai Untuk lantai Tuh Langsung jadi Teman-teman Jadi Seperti itulah Fungsinya Untuk Membuat Membuat logo Itu Sangat Bagus Misalnya Aku punya logo Ini Misalnya Aku punya logo Ini Aku drag ke Acikit Tuh Ya Bukan PJF Aku ikutin Misalnya Oke Sudah Jadi Untuk Mampu Sikat Waktu Ya Oke Itu Fungsi Dari Magic wand Semua akan Kita lewati Step by step Kali ini Mungkin sampai sini dulu Nanti Next Kita Akan Mempelajarinya Lebih Lanjut lagi Lebih Dalam lagi Ini Bertahap Tapi Berfungsi Sehingga Teman-teman Tidak ada yang Kloncat Begitu Video ini Beres Begitu Episode Semua episode Beres Teman-teman Saya yakin Bakal mahir Dalam menggunakan Arsik Oke teman-teman Jangan lupa Subscribe Dan komen Subscribe Like And komen Channel ini Yang penting Bermanfaat Buat teman-teman Dan bisa Membantu Semua orang Untuk belajar Terbuka Untuk belajar Oke Demikian Video kali ini See you next time Sub indo by broth3rmax